Ranking FIFA Malaysia di salib Timnas Indonesia, kandang harimau Malaya dikuliti legenda sendiri. Safei sali dengan terang-terangan menguliti masalah yang dialami Malaysia. Hal itu disampaikan oleh mantan striker Pelita Jaya dan Arema Kronos tersebut setelah ranking FIFA Timnas Indonesia melejit, hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang diraih Timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang terlaksana pada bulan Maret 2024. Pada kesempatan itu, Timnas Malaysia melangsungkan dua laga melawan Oman. Terkait hasil, tim asuhan Kim Pangon selalu menderita kekalahan rinciannya yakni tumbang 2-0 di kandang dan 0-2 di tandang. Hasil tersebut sejatinya cukup mengejutkan pasalnya, Malaysia sebelumnya sempat mencuri perhatian ketika mampu menehan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3. Pertandingan tersebut terjadi di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu, sementara itu, mantan pemain Timnas Malaysia, Safei Sali turut memberikan komentar terkait penurunan performa negaranya, dalam hal ini, Safei Sali menilai Malaysia tak memiliki sosok pemimpin di lapangan, lebih lanjut, mantan pemain Pelita Jaya itu juga menambahkan bahwa Mayoritas pemain Malaysia lebih mementingkan penampilan individu dibandingkan tim. Ada kurangnya kepemimpinan di lapangan yang membuat saya khawatir, Buka Pria yang pernah memperkuat Arema Kronos. Kita membutuhkan seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang yang memimpin dan memberi contoh. Namun tak ada sosok seperti itu di lapangan, kata Safei Sali dikutip dari laman NST. Ada sedikit kohesi dalam tim. Semua orang bermain solo untuk membuktikan sesuatu, ujarnya tak sampai di situ. Safei Sali juga memberikan kritik untuk kandang Timnas Malaysia, Stadion Nasional. Menurutnya, kondisi lapangan Stadion Nasional perlu dibenahi. Jika, Stadion Nasional, lapangannya kurang bagus, maka jangan dipakai, tuturnya. Sementara itu, kekalahan dari Oman sekaligus membuat Timnas Malaysia terjun bebas di ranking FIFA. Bahkan Malaysia harus menerima kenyataan di salib Timnas Indonesia, Harimau Malaya kini berada di urutan ke-138. Sedangkan Timnas Indonesia merangsek ke urutan 1-3-4, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru saja merilis ranking FIFA terbaru, Kamis, 4 April 2024. Dalam rilis terbaru yang mereka keluarkan, Timnas Indonesia naik 8 peringkat dari posisi 142 ke 134 dunia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!